ya sudah ikut ayo masuk Romo nanti nunggu temen terus saya tanya eh lu bisa cari Tuhan apa cari temen dan dia dengan tenang berkata Romo saya bisa cari Tuhan bersama teman-teman saya langsung ngomong kalau anak gue udah gue salib bersama Yesus maaf saya mau mengatakan apa anak-anak ini masih berpikir saya nyaman, saya enak saya dengan temen bisa membunuh kebosanan dengan ngobrol maka pertanyaan saya adalah bagi orang katolik pun sama kita cari pastur-pastur pada saat misapun yang menyenangkan saya maaf di Bandung bukan di Jakarta kalau di Bandung itu di Bandung, saya gak mau di Jakarta karena kalau ngomong di Jakarta stipendium kita dikurangi saudara-saudara di Bandung itu baru ngedenger teng, lihat romonya ah yang ini apes gue ah itu nih ini orang bisa saja cari enaknya maaf kalau saya boleh keras seperti brother murid Yesus semacam apa ini kalau hanya cari enak cari enak cari enak Yesus saja cari salib terakhir cerita terakhir sebelum ke ini saya itu memberi retret dengan anak-anak SD senang anak SD selalu saya tanya siapa yang muslim? saya romo siapa yang buddha? saya romo siapa yang Kristen? saya 70% sekolah Katolik itu Kristen anak-anak Kristen orang Katolik susah sekolah di Katolik kecuali di PL murah tidak di Susteran Susteran Bandung Susteran Bandung Susteran Bandung berundar setuju lalu lalu saya tanya nak namanya anak SD anak SD itu kalau ditanya langsung begini nak kenapa kita disebut Kristen protestan Pentecostal HKBP Betani Katolik kenapa disebut Kristen? wah namanya anak-anak langsung saya romo saya romo karena begitu banyak anak saya lihat ada satu anak kelihatan dari wajahnya bodoh kan bodoh pinter kelihatan dari wajah beda kan kalau yang pinter maksudnya moh kok cuman gini simpulkan sendiri lalu saya lihat ada satu anak bodoh saya tanya tunjuk ya kamu romo saya ya romo kita disebut Kristen karena kita bukan muslim sampai semua teman-temannya kamu memalukan lalu dia tanya memangnya saya salah romo enggak kamu gak salah cuma ngejawabnya gak pakai otak kata saya itu lalu akhirnya ada seorang anak saya saja romo ya baik lalu dia bergiri romo kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristen dan kita mengikuti Kristen karena kita yakin akan selamat haleluya romo amin lalu saya tanya kamu seperti pendeta nak lalu yang memang saya anaknya pendeta romo dan yang bodoh tadi anak prodiakon di Bandung di Bandung di Bandung lalu saya tanya kepada anak-anak SD anak SD kan spontan apalagi SD Jakarta ngomong dulu baru mikir saya tanya nak kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang anak-anak 120 itu langsung ngomong romo kalau namanya pengikut itu di belakang di depan namanya supir oh benar kata saya lalu saya tanya benar kata saya kalau begitu kita Kristen supir kita siapa? Yesus bagus saya ngomong Yesus kiri kita mana? kiri romo Yesus kanan? kanan romo keren Yesus lurus? ya kita juga harus lurus romo setia wah bagus banget Yesus kiri kita kiri Yesus kanan kita kanan Yesus lurus kita lurus lalu saya tuh pegang salib saya angkat salib kalau Yesus disalib itu semua anak langsung diem sampai saya teriak woy kalau Yesus disalib lalu si anak prodiakon tadi angkat tangan karena cuma dia sendiri yang ngomong saya sudah khawatir mau ngomong apa lagi ini anak gitu ya tapi karena cuma dia sendiri yang angkat tangan yaudah saya ya sudah jawab saya romo ya kalau Yesus disalib romo ya biarin aja dia sendirian ibu-ibu tadinya salib itu saya mau lemparkan kepada anak itu tapi maaf setelah anak itu pergi saya berkata kita seperti itu kita seperti itu kita mau enaknya kita mau mulianya kita mau diberkati tapi sulit berkorban semoga mendukung apa yang dikatakan Bruder iya kita mau diberkati 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 kita impel meetup kita mau diberkati kita mau diberkati